Halo teman-teman, halo semuanya Berjumpa kembali dengan saya di Rayudi Channel Kita doakan dulu teman-teman yang mampir ke sini Yang menonton video ini Supaya diberikan kesehatan ya Dilancarkan segala rutinitasnya Dan dimudahkan segala rejekinya Amin, amin, amin Teman-teman di video kali ini Saya mau memberikan sedikit informasi Untuk teman-teman Ya, sebagai pemilik mobil Kalau misalnya mengalami permasalahan Di aki mobil kita Atau baterai ya, teman-teman Seperti pengalaman saya di bengkel Beberapa kali saya mengalami Aki yang tipe seperti ini ya Nah, jadi kalau teman-teman mengalami Mobil tidak bisa di starter Dan memang itu masalahnya di aki Ya, maka teman-teman Jangan dulu memutuskan Untuk menggantikan dengan yang baru Teman-teman ya Nah, di sini saya akan Membahas aki ini ya Jadi, aki ini mereknya Panasonic Tipenya 55B24L Nah, ini kepalanya kan Kepala besar nih Nah, kan ada yang kecil juga Ini kepala besar Nah, jadi gini teman-teman Kalau misalnya teman-teman mengalami ya Contoh misalnya mobil dipakai Diparkir seminggu lah Diparkir seminggu atau dua minggu Ya, tapi tidak bisa di starter Atau tidak kuat starter Kemudian sudah di charge Terus tetap tidak bisa juga Semisalnya begitu ya teman-teman ya Nah, jadi teman-teman Lihat di sini kan ada namanya Indikator ya Atau petunjuk kondisi Aki ini Coba kita lihat di sini teman-teman Nah, kalau teman-teman lihat di sini Di sini ada petunjuknya ya Nah, ini ya Nah, jadi Kalau teman-teman lihat indikator ini Nah, ini Ya, dari sini kita bisa tahu nih Bagaimana kondisi aki kita nih Apakah kondisinya masih dalam keadaan baik Tambah setrum Atau cek kondisi aki Nah, teman-teman perhatikan Di sini tidak ada keterangan untuk Menambah air ya Air aki Nah, kalau untuk Aki-aki basah kan Ada tuh keterangannya untuk menambah air aki Atau aki siurnya sudah Lemah gitu Tapi ini kan Akinya itu Kondisinya Aki kering Bukan aki basah Nah, teman-teman lihat Kalau aki kering itu Seperti ini yang dimaksud dengan aki kering Jadi di sini tuh Tidak ada tempat untuk buka Ini ditutupin pakai stiker ini kan Ini coba lihat Nah, jadi teman-teman Saya jelaskan dulu ya Sama teman-teman Kalau di sini Misalnya ada tempat untuk buka Itu artinya Aki yang Mobil kita itu Berarti aki basah Nah, di situ tuh ada Biasanya ada level di sini Ya, ada tanda di samping Ya, jadi di sini untuk low-nya Ya, atau batas minimal Atasnya untuk batas maksimal Tapi kalau teman-teman Lihat di sini-sini kan Tidak ada Berarti ini kategorinya Aki kering Tapi aki kering itu Bukan berarti Tidak ada air Ya, pasti ada air teman-teman Nah, jadi untuk Panasonic Ya, rata-rata tuh Di sini tuh kan Stickernya ini Ya, coba kita buka teman-teman Nih, lihat ya Nih, kita Copot aja stickernya di samping Ya, kita buka begini Nah, terus kita angkat aja Nah, teman-teman Lihat di sini ya Nah, ini tuh Kalau bagi orang yang tidak tahu Ya Pasti gak Maksudnya gak ngerti gitu Apa Oh, aki kering ya Ya, sudah deh Rusak ganti aja gitu Misalnya Nah, kita coba dulu Berusaha Atau berupaya ya Karena yang sudah Saya alami itu Kita mengganti Si air akinya Teman-teman Ternyata ini Kalau dibuka Ya, stickernya ini Nah, di bawah itu Ada tempat untuk buka Nah, coba kita buka ya Seperti ini teman-teman Bentar Nah, di sini tuh Biasanya Ya, kalau mobil lama diparkir Artinya Aki ini kan berarti Tidak bekerja ya Kalau susah pakai obeng Pakai koin teman-teman Ya, pakai koin 500an Atau koin 1000an Itu lebih Mudah bukanya Nah, jadi kalau mobil lama ditaruh Ya, lama diparkir Itu air akinya Pasti tawar Teman-teman Jadi Air aki siurnya tuh tawar Ya Nah, jadi yang sudah saya alami Beberapa kali ya Tidak perlu kita mengganti Aki baru Mengingat harga aki Lumayan mahal Jadi kita cukup Mengganti air akinya Teman-teman Nah, coba kita lihat Betul ya Jadi ternyata ini bisa dibuka Teman-teman Kita lihat ya Nah Lihat dalamnya Nah, ini kan ada airnya Teman-teman Nah, terkadang tuh Air aki yang di dalam ini tuh Sudah tawar Ya, sudah tawar Itu yang pernah saya alami Jadi caranya adalah Teman-teman Ya Air aki ini kita Kurasi ya Kita buang coba teman-teman Bentar ya Oh iya teman-teman Minta tolong Buat teman-teman yang mampir Jangan lupa bantu subscribe ya Channel ini ya Dan Saya ucapkan banyak Terima kasih banyak Hidupkan notifikasinya Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Oke, saya mau Tumpahkan dulu airnya teman-teman Oke teman-teman Ini Sebagai contoh Jadi teman-teman Di rumah nanti Jangan menumpahkan Jangan menumpahkan air aki Sebarangan ya Jauhkan dari jangkauan Anak-anak Ya, pokoknya Air aki ini kan Nggak boleh juga Kena tangannya Atau kulit Jadi bisa bahaya Teman-teman Jadi hati-hati aja Sebaiknya pakai masker juga Sama sarung tangan ya Coba ya teman-teman Ini saya tuangkan dulu ya Nah, jadi Air aki ini Kita keluarkan semua Teman-teman Nah Kita keluarkan Nah, jadi Ini tuh Kalau misalnya Dia sudah tidak begini Ya, tidak berbusa Begini Kayak macam Ada suara ya Reaksi dari air aki itu ya Kayak berbusa Ini kan Kayak berbusa Nah, berarti itu Air akinya sudah tawar Jadi kita bisa Coba untuk Mengganti dengan Air aki syur yang baru Teman-teman Ya, kita coba Ganti air aki syur yang baru Tapi yang lebih bagus lagi Teman-teman Ini ya Kita masak air panas dulu Bentar Nah, jadi Kalau mau lebih mantep lagi Teman-teman ya Kita Masak air panas Sampai mendidih Kita masukin ke sini nih Semua lubang Kita masukin air panasnya Lalu kita coba Kocok begini Ya, ulang-ulang Berkali-kali Sekitar 5-10 menit Kita goyang Nanti setelah itu Kita tuangkan Biasanya itu Kotoran yang Ada di dalam Elemen-elemen Sel-sel ini Itu akan keluar Teman-teman Bisa juga dengan Cara seperti itu Jadi Memberikan air panas Untuk membersihkan Kotoran yang ada Nempel di Antara sel ya Dalam aki itu kan Dia nempel-nempel Nah, setelah bersih Kita diamkan ya Sampai bekas air Tawarnya itu habis Baru kita masukkan Air aki yang baru Setelah itu kita Cas Jadi teman-teman Kalau mau ganti Air aki yang baru Jangan beli Air aki yang Untuk nambah ya Jadi kan ada Air aki itu Macam-macam ya Teman-teman ya Ada yang untuk Sekedar ditambahkan saja Ya, itu biasanya Tutup botolnya itu Warna biru Atau hijau Kita beli Yang air aki siur Yang tutupnya itu Kepalanya itu Warna merah Nah, itu ya teman-teman ya Jadi Untuk menambahkan Kita jangan juga Mengisi terlalu penuh Jadi kita cukup Nanti mengisi Ya Kira-kira sampai sinilah Kita isi air aki Yang Baru kita akan Masukin Ya, jadi kurang lebih Segini Jangan sampai Berkelebihan Oke, karena tipe ini Agak berbeda dengan Aki yang Model aki basah Ya, untuk selnya kan Dia agak ke bawah Kalau untuk aki basah itu Agak tinggi Sampai sini selnya itu Nah, jadi Ini sebagai Penjelasan Buat teman-teman ya Karena Sudah berkali-kali Saya pengalaman Di bengkel saya Untuk aki yang tipe Seperti ini Itu biasanya Masih bisa Kita gunakan lagi Teman-teman Ya, untuk waktunya Ya, mungkin Sekitar 5-6 bulan Kedepan Masih bisa kita gunakan Nah, jadi Begitu saja teman-teman Sedikit saya memberi Penjelasan Mengenai Aki Panasonic ini ya Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Sebagai informasi Buat teman-teman Ya, selamat mencoba Semoga berhasil Dan Terima kasih Sudah menonton Teman-teman Jangan lupa Bantu subscribe Oke, salam sukses Dari saya Rayo D. Channel Terima kasih Teman-teman God bless you Bye Jangan lupa subscribe Halo guys Bagi yang Punya hati naruni Eh Yang bener Yang bener Hati nurani Hati nurani Ternyata pak Ngomong gimana ya Halo guys Jangan lupa subscribe Rayo D. Channel Banyak-banyak Sebanyak-banyaknya Jangan Plit-plit Jari jemari Dipergunakan Buat Apa namanya Buat Mencet-mencet Jangan lupa Notifikasinya Notifikasi hidupin Notifikasi hidupin Tanda lonceng Subscribe itu gratis Subscribe itu gratis Tidak bayar Tidak bayar Oke guys Siap Nami Jangan lupa like Bersambung Bersambung Bersambung